Intro Salam budaya Salam setelur semua Kita masih berbicara seputar mitos Kita akan berbincang seputar tali pocong Tali pocong yang ada sebagian orang Sebagian masyarakat percaya bahwa Tali pocong itu bisa digunakan untuk pesugian Bisa digunakan untuk memelet seseorang Bisa digunakan untuk ajian kekuatan Baik fisik maupun spirit Begitu ya mo? Ya kesaktian Kesaktian Nah Kita berbincang seputar itu Ini sebenarnya Sebenarnya kok ya ada-ada saja gitu ya Itu gini loh Itu sebagian ya Sebagian Jadi tidak semuanya Tapi Kalau Kita harus melihat kronologi ya Siapa orang? Orang yang percaya Terhadap tali pocong Bisa mendatangkan kekayaan Betul Bisa mendatangkan ketik dayaan Ya kan Ketik dayaan dalam arti gini loh Walau ditonjok Ya Dibacok di ini Mau gak mempan Jadi anu Apa namanya? Kesaktian Kesaktian Kebalan Tidak kebal gitu ya Kesaktian Kebal Kebal fisik Dan sebagainya lah Nah Biasanya kalau kita melihat kasus ini Kalau kita mau jujur Mencermati Itu yang percaya seperti itu adalah Orang-orang yang Ada gangguan Gangguan Pertaya diri Kemudian lagi dalam tekanan-tekanan Misalkan kalau pengen kaya ya Tekanan ekonomi Kalau untuk kekebalan atau apa Itu biasanya Biasanya Dia Larinya ingin berantem atau apa Itu kan Biasanya seperti itu Nah Barulah Mereka lah Sebetulnya yang menginginkan tali pocong itu Dan Bisa digarisbawahi bahwa Maaf-maaf ya Orang yang percaya seperti ini itu Tingkat Pendidikannya rendah Ya Tentang tingkat pendidikannya rendah Baik sosial dan pendidikannya itu Seperti itulah Itu Dan ini loh Saya yang merasa Aneh lagi itu Katanya Cara mengambilnya pun Berbeda ya Harus digigit apa gimana Seperti di film-film itu Gini Kalau cara mengambilnya mungkin Sama ya Yang jelas Menggali Menggali Dan mengambil tali pocong Khususnya yang diambil Yang di atas kepala Ya kan Yang di atas kepala Itu Kalau cara ya Tergantung Mereka yang melakukan Saran dari orang yang nyuruh itu Apa gitu loh Jadi beda-beda ya Bisa beda-beda Bisa beda-beda Kebutuhannya untuk apa Itu caranya pun akan berbeda Nah Yang perlu dicermati seperti ini adalah Kok bisa Ada Orang Sangat paranormal Atau dukun Kok menyuruh seperti itu Nah Ini Akhirnya kita juga bisa Bisa menjelaskan Bahwa Dukun Dukun yang Nyuruh seperti ini Tentunya pendidikannya Seberapa gitu kan Pendidikannya Tentunya Maaf ya Seperti tadi Kurang pendidikan ya Dukun kampung atau apa gitu ya Enggak Enggak mesti Tidak mesti juga Kita tidak akan menyebut Dukun kampung atau apa Tapi pendidikan Karena gini loh Biasanya Dukun itu Tuhan juga orang-orang yang Mempunyai keperdayaan Agama ya Mereka tahulah Agama mereka Dan mereka tahu Misalkan ngambil Apa Tali pocong Tali pocong itu Hukumnya apa Dan seperti apa Itu tahu Jadi Tentunya Ya Dukun sesat Ya kan Dukun sesat Kemudian yang Yang jalanin Lebih sesat lagi Lebih gak Disuruh Untuk melakukan itu Lalu Saking percayanya Ya mau-mau saja Karena tadi ya Pendidikannya rendah Itu tadi ya Jadi tidak Dinalar dulu Atau bagaimana Selain Pendidikan rendah Mereka juga Pengen praktis Pengen dapat Sesuatu yang cepat Ya kan Pengen dapat Sesuatu yang cepat Padahal sekarang ya Ini hanya untuk Mereka-mereka yang Sok nekat Melakukan itu ya Jika ngambil tali pocong Tentunya Ini ada risiko Ya kan Misalkan mau Ambil kekebalan Atau apa Ya akhirnya Dikebukin orang Ya kan Terus Kayaknya gimana Gitu loh Kalau tidak Bekerja keras Satu bekerja keras Kemudian Tekun Ya kan Tekun Kemudian juga Banyak lagi lah Untuk mencapai Keberhasilan Keberhasilan Tanpa harus melakukan Hal-hal Di luar Nalar itu Nah ini Agak Agak melebar Keingin Saya kok Justru pengen Tahunya gini Romo Benar ya Kalau Kalau Kita Kok kita ya Bukan kita ya Gini Mengambil tali pocong Itu ada harinya Hari Selasa Keliwon Ada hari-hari tertentu Dimana Baru Baru Itu lebih Lebih Afdal Benar gak Romo Itu kan Yang nyuruh Karena gini loh Di masyarakat Jawa Bahwa Kalau berhubungan Dengan Keliwon Jumat Itu Sakranya Akan Lebih Dapat Powernya Lebih ada Gitu Saya rasa Namanya Mau mencuri Walaupun itu Tali pocong Ya ini Duhubung-hubungkan Agar bisa Lebih Untuk mensugesti Tapi Apapun itu Ya Apapun itu Bukan Masalah Mereka Ngambil Hari apa Kegunaan Bahwa mereka Mau usahanya Lancar Kemudian Ngambil Itu Nah ini Orang Ini Orang apa Yang penting Yang harus kita Sampaikan Adalah Menyadarkan Bahwa Hal itu Tidak ada Gunanya Mereka harus Berpikir Bagaimana Kalau Hal itu Terjadi Pada keluarga Mereka Ya kan Pada keluarga Mereka Pada diri Dia Gitu Ya walaupun Tali pocong Itu Sebetulnya Ketika Sudah Di dalam Kubur Itu Ya sudah Namanya Tali Di pendam Itu untuk Pembungkus Ya sudah Tidak ada Hubungannya Apa-apa Gitu kan Itu Hanya Sarana Sarana Menyempurnakan Ya kan Membawa Dari luar Kemudian Ke liang lahat Diikat Ini Ya kan Kenapa Diikat Kenapa Pocong Dilepas Ikatannya Itu agar Yang Bersentuhan Dengan dunia Atau agar Ada harapan Bahwa Arwah Yang Dikuburkan Itu Sudah Lepas Dari Dunianya Ini Ini juga Kepercayaan Ya Romaya Ada cerita Itu Ada Supaya Ini Lepas Dari Ini Sebagai Simbol Dari Lepasnya Di Dunia Tapi Itu Untuk Kepercayaan Tertentu Kepercayaan Yang lain Beda Beda Mengenai Tali Pocong Ini Ini Sebenarnya Mitos Baik Apa Buruk Itu Jelas Itu Tidak Masuk Akal Itu Tidak Baik Kemudian Membongkar Apa yang Sudah Disempurnakan Merusak Itu Tambah Tidak Baik Artinya Yang jelek Itu Orangnya Yang harus Dibetulkan Yang harus Diarahkan Yang harus Disadarkan Itu adalah Pelaku-pelakunya Itu Tapi Tapi apakah 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 Tidak Ada Piweling Khusus Kepada Kepada Pelaku-pelaku Ini Tentang Hal ini Bagaimana Piweling Orang mereka Kalau Mereka datang Ke Dugun Yang Ajarin Seperti Itu Sudah Salah Alamat Kecuali Datang Kepada Seorang Kiai Seorang Pastur Alamah Tentunya Nasihatnya Akan Lain Berdoa Usaha Lebih Ini Lagi Lebih Takgun Lebih Dalam Menabung Terum Manajemen Tentunya Seperti Itu Intinya Intinya Bahwa Mitos Tali Pocong Yang Dicuri Atau Mencuri Tali Pocong Itu Kebohongan Kebohongan Dan Boleh Bisa Bisa Dikatakan Ini Ajaran Sesat Kalau Begitu Sesat Dan Sesat Itu 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 Bukan Ajaran Itu Anjuran Sesat Oh Anjuran Ajaran Ajaran Nyolong Tali Pocong Itu Gak Ada Itu Anjuran Sesat Dari Seseorang Yang Tidak Bertanggung Jawab Sebenarnya Seseorang Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Tentu Saja Tentu Saja Ketika Seseorang Diminta Untuk Menunjukkan Cara Tentunya Ada Sesuatu Yang Sudah Diberikan Malah Pernah Dengar Gini Nih Kalau Kamu Mau Pelancar Bisnis Mau Naik Pangkat Kamu Harus Punya Tali Pocong Wah Gimana Itu Gimana Itu Ini Aku Ada Tali Pocong Cuman Maharnya Sekian Nah Ujung-ujungnya Apa Yang untung Siapa Mbah Dukun Iya Itu Oh Gitu Tapi Aku juga Minta maaf Saya juga Minta maaf Pada Siapapun Sedulur 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 Yang Para Dukun Ataupun Para Normal Mudah-mudahan Kita Semua Selalu Mengajarkan Yang Baik Tidak Aneh Aneh Saya rasa Itu Ya Demikian Sedulur Semua Apa Yang Sudah Kita Perbincangkan Bahwa Janganlah Kita Berpikir Secara Salah Secara Apa Bicik Salah Apa Secara Dangkal Bicik Pendek Akal Dan Mudah Pertaya Harus Dengan Akal Sehat Kita Harus Menjadi Masyarakat Yang Lebih Cerdas Kalau Mau Kaya Bekerjalah Kan Gitu Kalau Mau Kaya Menabung Pengen Banyak Duit Jual Warisan Demikian Perbincangan Kita Sampai Ketemu Lagi Salam Budaya Tar Compete Tular 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 Terima kasih telah menonton